Bismillahirrahmanirrahim Am해 Amin Paling penak gesalon Eh, penak gesalon Ini jelas Makanya ke mountang Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslul Haddi Asyara Fasal yang ke-11 Fibayani Sa'adadi wa Syakawa Di dalam menjelaskan Bahagia dan celaka Jajiloto Ilang ketahuilah Ananasa sesungguhnya manusia Itulah yakhluna Tidaklah mereka sepi Artinya tidak terlepas Min Hagainil Kismayini Dari dua bagian ini Manusia itu tidak bisa terlepas Dari keadaan Bahagia dan celaka Senegak bahagia Jajiloko Senegak pejok Jajiloko Waqadahumah dan seperti inilah Keduanya Yakni yang memaksudkan Al-Kismayini pada dua bagian Itu yujadu Ia ditemukan Keduanya ditemukan Dalam manusia yang satu Jadi dalam setiap manusia Itu ditemukan Dua kemungkinan Dua potensi Kalau tidak celaka Ya bahagia Kalau tidak bahagia Jajiloko Jajiloko Kediriannya Kalau Itu akan Untuk Keduanya Berta Tetengah Lama-lama Lama-lama Dalam manusia Kalau Jajiloko Tetengah 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 Salah sama sekali Orang yang masuk surga tanpa hisap itu bukan hanya para nabi Bukan hanya para nabi Nabi karuan di Jogo Kalimat di Jogo berarti Nabi tidak di Jogo Ya sama seperti kita Kenapakah para nabi itu Tidak melakukan kesalahan Ya karena mereka dijaga Tapi bodoh-bodoh Tidak melakukan yang salah Para malaikat itu juga melakukan yang salah Malaikat itu juga melakukan yang salah Tapi kenapa mereka tidak disifati maksum Nabi disifati maksum Maksum itu artinya terjaga Terpelihara Di Jogo karungiran Sehingga tidak sampai salah Malaikat juga tahu salah Tapi tidak disifati maksum Kenapa Manusia yang dimaksud nabi Itu Maka Meskipun para nabi Para wali Itu sebetulnya mereka ada potensi Melakukan salah Meskipun para nabi Tapi kok gak salah Ya berganti Jogo Nah makanya Meskipun malaikat itu Tidak melakukan salah Tapi kenapa mereka tidak disifati maksum Karena malaikat itu Tidak ada potensi Untuk berbuat salah Makanya Meskipun malaikat itu Tidak pernah salah Tidak ada disifati Malaikat itu maksum Karena malaikat itu tidak ada potensi Untuk melakukan kesalahan Tapi ini menunggu Sekelas nabi pun Maka yang tentu Sekelas nabi Itu masih dimungkinkan salah Masih ada potensi maksudnya Tapi karena dijaga Nah di Jogo Ini itu bahasa rabi Maksum Makanya kata cerita Nabi Yusuf Ketika nabi Yusuf itu diguduh Karena orang-orang itu Yang akhirnya menjadi istrinya Abu Jani Al-Aziz Itu dengan Al-Quran diberitakan Artinya ketika nabi Yusuf itu diguduh Karena orang-orang itu Jadi nabi Yusuf itu Itu juga ada hasrat Nabi Yusuf itu sebetulnya ada Tapi kok tidak sampai terjadi Ya balik ini ku maksum Karena nabi ini ku maksum Dijaga, dipelihara Jadi seandainya para nabi itu Tidak dimaksum Ya sama seperti kita Tapi ini bukan maksud untuk Merendahkan beli para nabi Ini ilmu Hanya untuk menjelaskan Bodo-bodo Malaikat tidak melakukan itu Tapi tidak disifati maksum Karena malaikat itu Tidak ada potensi Tidak ada potensi Untuk melakukan salah Ini menungsa Ini ku enten Ini tidak salah ya benar Ini tidak benar ya salah Ini semua ini Ini semua yang masuk surga tanpa hisap Itu Yang masuk surga tanpa hisap Adalah orang yang Famafakulat Mawaziduh Dengan Nizrat Al-Khari'ah Barang siapa yang kebaikannya Itu unggul Maka dia masuk surga tanpa hisap Jadi orang masuk surga tanpa hisap Itu bukan berarti Dia itu tidak punya salah Sama sekali Makan Fakulat Yang penting Kalau ditimbang Ini ku abut Ape Ake Ape Ini ku pun Bila hisap Ini ku pun Bila hisap Nah terus Si masuk nerokok Si masuk nerokok Ini ku kabut Tanpa salah Si sampai Dia ampirnya Ini bener nerokok Ini ku setelah ditimbang Ini ku abut salah ya Dan yang di luar rumah Sejanya kan Kayaknya Gapak dianggir Lebih suara Ini ku gabak dianggir Si penting Menung suara ini ku Ya itu Ya salah Si penting Ojo sampai Kalah Karo Ape Ujahakan Ape ini ku Menang Eko Faizah Gholabat Hassanatuhu Wa ikhlasu Tabad Derat Ila sa'adah Faizah Taba Maka apabila Ia mengikuti Hawa Wawa Nafsunya Ketika orang itu Mengikuti Hawa Nafsu Jadi ini Menuruti Nafsu Berarti Abut Eleh In Akasal Amru Maka Akan Terbalik Apa Al Amru Perkara Ya lain Ceritanya Kalau orang itu Menuruti Nafsu Wa'idha Setawa Dan apabila Sama Apa Aljihatani Dua Sisi Farroja'u Ketika orang itu Antara kebaikan Dan kesalahan Itu Sama Podoh Podoh Sakton Podoh Sakton Nabi Salih Farroja'u Ilal khair Itu pun Masih ada Harapan baik Farroja'u Maka Harapannya Adalah Ilal khairi Kepada Kebaikan Ditimbang Podoh Api Karole' Podoh Itu Harapannya Koyok Menang Koyok Koyok Selamat Nek Podoh Adapun Sampai Merkuk Merokok Itu Merkuk Kabut Tan Salah Nek Menang Salah Nek Dilok Rumus Bila Hisap Bismillah 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 Barang siapa Yang datang Bilhasanati Dengan Kebaikan Sepuluh Seumpamanya Sepuluh Kelipatannya Dan bertambah Lagi Minuh Darinya Wawudi Adan Di Letakkan Apa Al-Mizah Numizan Li Ajlihi Untuk Dirinya Orang Yang Masih Ada Kebaikan Ada Kesalahan Itu Ditimbang Tapi Kalau Orang Itu Baik Semuanya Atau Salahnya Sudah Diampuni Sehingga Hanya Tinggal Nilai Baiknya Assalamualaikum Wawati Timbang Blas Karena Sesungguhnya Orang Tabedala Yang Berganti Sifat Nafsunya Berganti Ilar Ruhani Kepada Sifat Ruhani Dengan Keseluruhan Maka Tidak Ada Perlu Lahu Baginya Inal Mizannya Kepada Penimbangan Peranggung Ditimbang Lahu Lahu Sifat Sifat Bih Yau Nafs Salah Tapi Tidak Tinggal Pada Pengiran Kan Is Ilang Lahu Karena Sesungguhnya Itu Yaji Iyakan Datang Bi Hizambin Dengan Tanpa Hizab Maka Ketika Di Yaumul Hizab Yaumul Mizan Dia Tidak Ditimbang Maka Dia Masuk Surga Tanpa Timbangan Tanpa Hizab Seperti 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 Sebaliknya Sebaliknya Orang Yang Hanya Buruk Saja Loh Habut Kesalahan Tahun Tapi Terus Kalah Kalau 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 Salah Ya Dia Masuk Neraka Tanpa Tanpa Hizab Juga Dia Juga Akan Masuk Neraka Dia Juga Akan Masuk Neraka Tanpa Hizab Wa Amman Adapun Orang Tarjihu Yang Unggul Yang Menang Apa Hasana Tubuh Kebaikannya Itu Fain Nau Maka Sesungguhnya O Iya Iku Yadukul Iyakan Masuk Al Janata Surga Bihari Isab Dengan Tanpa Isab Memang Jangan Jangan Kesalahan Besar Kesalahan Walau Miskolah Darroh Api Iya Ditimbang Kesalahan Miskolah Darroh Iya Tetap Ditimbang Tapi Kan Pada Akhirnya Isi Penting Akeh Api Ini Harapan Besar Tidak Mampir Fain Fain Nahu Yidhukul Jannata Bihari Hisab Kama Kalau Allah Ta'ala Fa Amma Mang Fakulat Mawazinuhu Maka Ada pun Orang Fakulat Yang Berat Apa Mawazinuhu Penimbangannya Berarti kan Ditimbang Itu Fahu Maka Bawasanya Yaitu Fi Isyatin Radiyatin Dalam Kehidupan Yang Memuaskan Maka Hidupnya Akan Enak Awaman Dan Bawasanya Barang Siapa Tarji Yang Unggul Apa Keburukannya Orang Yang Keburukannya Menang Akeh Salai Berarti Menurut Kadar Kesalahannya Ya Dia Terpaksa Mampir Sesuai Dengan Kesalahannya Kemudian Ia Dikeluarakan Minan Nari Dari Neraka Kalau Memang Orang Itu Masih Punya Iman Dan Dia Masuk Al Janata Ke Surga Akhirnya Dia Masih Punya Kesempat Masuk Surga Wa Muradhana Dan Basan Yang Kami Kehendaki Minan Saadah Tiwa Syakawah Yang Kami Maksud Dengan Saadah Dan Syakawah Itu Maknal Hasanah Tiwa Sayyati Adalah Artinya Kebaikan Dan Keburukan Berarti Ini Apa Ya Saadah Ini Elek Ya Syakawah Yubad Dalu Yang Akan Berganti Apa Ihdahu Ihdaha Salah Salah Satunya Alal Ukhram Baddala Yubad Dulu Yang Akan Mengganti Apa Ihdaha Salah Satunya Alal Ukra'ah Atas Yang Lain Ketika Kebaikannya Unggul Ya Berarti Kesalahannya Tertutup Ketika Ketika Kesalahannya Unggul Kebaikannya Tertutup Orang yang Celaka Terkadang Masih Bisa Bahagia Masih Ada Kemungkinan Bisa Bahagia Terima Tertanya Orang Yang Masuk Neraka Tapi Masih Punya Kebaikan Masih Dimungkinkan Keluar Dari Neraka Masuk Surga Orang Yang Bahagia Terkadang Masih Bisa Selaka Maka Apabila Kebaikan Itu Menang Yakunu Ada Yakunu Ada Adanya Itu Sa'idan Orang Yang Bahagia Ketika Kebaikan Itu Menang Maka Dia Menjadi Orang Yang Beruntung Apabila Menang Keburukan Yakunu Maka Dia Akan Menjadi Syakyan Orang Yang Jelaka Maka Bahasnya Barang Siapa Taba Yang Ia Bertaubat Wa Aman Dan Ia Beraman Wa Amilah Dan Ia Beramal Salihan Kebaikan Barang Siapa Yang Bertaubat Kemudian Dia Melakukan Kebaikan Yubad Dilu Yubad Dalu Yubad Dilu Maka Dia Akan Mengganti Syakwa Tahu Kecelaka Dikanti Sa'ad Dati Kepada Kebahagiaan Wa Amma Fil Wa Ammat Takdiru Kemungkinan Wa Amal Muqadharu Kita Belum Melawas Wa Ammat Takdir Wa Ammat Takdir Adapun Takdir Fil Azali Di Masa Azali Dari Bahagia Dan Celaka Likuli Ahadin Bagi Setiap Orang Itu Jami'un Yang Yang Terkumpul Adapun Takdir Di Masa Azali Maka Kemungkinan Kedua-duanya Itu Dimungkinkan Isha Isha Bejau Kamu Kala Aliyah Rasul Assalam Asa'idu Sa'idun Fibad Ni Ummi Asa'idu Bahasanya Orang Yang Bahagia Itu Sa'idun Memang Dasar Bahagia Memang Takdirnya Bahagia Fibad Ni Mulai Dari Fibad Ni Ummi Di Dalam Perut Ibunya Jadi Yang Bajau Itu Memang Takdiri Bajau Mulai Dari Dia Belum Lakukan Kebaikan Memang Dia Takdirnya Sudah Jadi Yang Bajau Memang Mulai Dari Perut Ibunya Orang Di Dalam Perut Dia Masih Belum Bisa Beramal Jadi Yang Bajau Itu Memang Gawan Bajai Sebaik Kita Tidak Jagani Amal Jadi Orang Bahagia Itu Memang Dari Perut Ibunya Dia Memang Sudah Punya Data Bahagia Di Akhirat Memang Dia Takdirnya Celaka Mulai Dari Perut Ibunya La Falaisa Maka Tidak Ada Tidak Boleh Di Ahadin Bagi Seorang Pun Jadi Memang Benar Bahasanya Bahagia Atau Celakannya Seorang Itu Sudah Ditaktirkan Tuhan Akan Tetapi Tidak Boleh Bagi Seorang Ayyab Bahasa Untuk Membahas Fihagal Mabahasi Di Dalam Pembahasan Ini Tapi Pembahasan Semacam Ini Tidak Boleh Diterus Terus Karena Nanti Akhirnya Kita Akan Menyalahkan Tuhan Jadi Wong Ciloko Yus Ditaktir Wong Bejo Ditaktir Kalau Kemudian Kita Bahas Terus Berarti Bejo Ciloko Tidak Enak Pengaruh Kalau Kelaku Memang Enak Ketika Kita Mengatakan Seperti Itu Akhirnya Kita Menyalahkan Tuhan Terus Pengaruh 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 Lianal Bahwa Karena Sesungguhnya Membahas Fisir Al-Qadari Di Dalam Rahasia Takdir Takdir Yurifu Ia Menyebabkan Azanda Kota Kezindikan Kafir Zindik Dia Tahu Hakikat Tapi Akhirnya Dia Meninggalkan Ibadah Karena Dia Bersandar Kepada Takdir Nek Memang Takdirku Selamat Meskipun Aku Keibadah Pun Tetap Selamat Neku Jendang Kafir Akhirnya Akhirnya Dia Meninggalkan Ibadah Jaga Takdir Bagi Seorang Apa Berargumen Berhujah Berargumen Bishain Dengan Sesuatu Min Siril Kadari Dari Rahasia Takdir Dia Tidak Boleh Ketika Dia Melakukan Keburukan Kemudian Dia Mengatakan Saya Melakukan Ini Memang Sudah Takdir Tidak Boleh Makanya Ibadah Itu Ada Syariat Ada Hakikat Memang Secara Hakikat Iya Tapi Ketika Itu Kita Jadikan Argumentasi Kita Jadikan Alasan Itu Namanya Tarkul Adab Meninggalkan Adab Bi Ayat Teruka Jika Ia Meninggalkan Al-A'mala Amal Al-Sulihata Yang Kebaikan Jadi Tidak Boleh Orang Itu Berargumen Dengan Takdir Kemudian Dia Meninggalkan Amal Wayakulu Dan Lalu Dia Mengatakan Ingkana Jika Memang Ada Anah Sayang Itu Maktubun Tertulis Fil Azali Dimasa Azali Syakian Sebagai Orang Yang Celaka Fala Tidak Bermanfaat Bagiku Apalah Amal Salih Amal Yang Salih Ini Memang Takdir Kucil Meskipun Aku Amal Aku Tidak Bermanfaat Akhirnya Terus Dia Meninggalkan Amal Tidak Podo Podo Amal Mereka Mereka Nasib Tidak Mereka Ngerokok Jari Tidak Tidak Terus Takdir Apakah Ngoyong Ngoyong Tidak Ngapas Takdir Ngerok Apakah Rugi Terus Podo Podo Aku Tidak Dibung Rusa Wah Cibap Mana Makanya Mereka Terus Kaitan Takdir Mereka Rusa Mereka Mereka Tidak Aku Bintina Sholat Dati Wau Ngapik Harap Ngapus Gak Wani Ngerokok Rugi Terus Podo Podo Terus Akhirnya Meninggalkan Ibadah Ketika Sudah Meninggalkan Ibadah Kan Jenen Kafir Zidik Dia Meninggalkan Ibadah Karena Bersandar Kepada Takdir Ini Mereka 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 Mengatakan Kok Seandainya Aku Dikabari Ini Dari Ulama Kok Apakah Aku Dikabari Mereka Jibril Dikabari Takdir Merokok Aku Belas Orang Bingung Belas Itu Menuduk Urusanku Kok Apakah Aku Dikabari Mereka Jibril Aku Takdir Merokok Aku Tidak Berubah Tetap Aku Ibadah Karena Tugas Saya Beribadah Aku Ditakdir Kalau Pengirian Gelam Sujud Gelam Solat Ibu Alhamdulillah Perkara Nanti Takdir Saya Di Neraka Itu Bukan Urusan Saya Urusan Saya Adalah Sujud Ikut Urusanku Ibadah Urusanku Saya Dikongkong Karo Allah Salat Ya Salat Ya Pasal Ya Pasal So Ben So Ben Apakah Punggiran Batan Alam Bikir Suara Berokok Falayang Fauni Amal Salih Makan Tak Bermanfaat Bagiku Apal Amal Salih Amal Salih Tiwas Aku Ngoyong Yudha Tiwong Api Bentina Sholat Subuh Ngantung Atok Tiwas Tani So Ben Rokok Wa Ingkuntu Sa'idhan Wa Ingkuntu Sa'idhan Dan Jika Memang Adanya Aku Sa'idhan Orang Yang Beruntung Orang Yang Bahagia Fama Yatur Runi Maka Tidak Akan Membahayakan Aku Apa Amal Fasih Itu Amal Yang Rusak Ini Memang Takbir Suara Meskipun Aku Melakukan Kemaksiatan Tetap Orang Popo Akhir Akhir Aku Tidak Bantu Makanya Pada Pada Sekarang Jadi Memang Takdir Suara Meskipun Aku Sa'idhan Ahli Maksiat So'idhan Baga Suara Akhir Pada Yang Pertamanya Amal Mergo Sandar Karena Takdir Yang Kedua Amal Api Jadi Memang Mergo Sandar Karena Takdir Meskipun Aku Memang Takdir Suara Tetap Suara Ku Enggak Takdir Kalau Pengirran Maksiatan Aku Tidak Terus Terus Maksiatan Meskipun Aku Tidak Terus Terus Takdir Suara Tidak Tidak Terus Tidak Terus membuat contoh gambaran contoh siapa asyikhu Syekh Syafir Qadir kodas Allah sirrah semoga Allah mensucikan sirinya wanawaraturihau dan semoga Allah menyinariturihau kuburnya masalah umpamanya sebagai gambaran wahua bahwasanya iya itu anak iblisa ceritanya iblis kan kenapa iblis kok sampai dilaknak karena ketika dia bersalah sama dia juga bersandar kepada takdir gusti kulut huru kongnya ini kan jenangan juga sih nakdir wah tambah dilaknak malahan anak iblisa sesungguhnya iblis itulah ma'ahala ketika ia memindahkan artinya mencari kambing hitam memindahkan mengalihkan perhatian sing salah DE tapi terus dipindah dengan pangeran ya Allah saya seperti ini kan engkau juga yang nakdir amrahuhu perkaranya ila siril qadari kepada rahasia takdir tujuannya apa supaya kita itu tidak bersandar kepada amal sementing ibadah-ibadah ngakoni entah masalah sumben iku urusane gusti kafaro maka ia menjadi kafir gara-gara iblis itu mencari kambing hitam atas kesalahannya takdir Tuhan tapi Adam enggak 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 seperti itu yujani yang ngerti kabin itu pangeran sing nakdir tapi pakai Adam jadi meskipun sing nakdir pangeran tapi beliau mengakui gusti robbana dholamna angfusana gusti sing salakulong bergantung terus gusti ini kan takdirin jenangan juga nih wa'adhamu sedangkan Nabi Adam alaih wa'ala nabiyina alaih semoga atasnya wa'ala nabiyina dan atas Nabi kita wa'ala salatu wa'ala salam wa'ala salam wa'ala salam Hai tadi beruntungi Nabi Adam mergong ngakoni salah biya bete sih memikiru aku salah ngakarik aku salah mau pengirannya gua gampang Hai salahnya kun sing nakdir pangeran awak ini kudegomong ngakoni nebis di akoni di ngapur kan beres Tuhan layo salah sing nakdir pangeran awak mengikruti kongong ngakoni gusti pulang sing salak ketikapun di akoni ya lo ngapur ngipun di ngapur mpangeraniku buatan nangyelangnya aflaha maka iya bahagia waru khima dan iya dirahmati falwajibu maka wajib alaquli muslimin atas setiap muslim apa alaih tafakara agar iya tidak memikirkan visiril qadari dalam rahasia takdir buatan oleh mikir sukmen takdir kupi ya buatan oleh akhirnya kau kafirin zintik itu bukan urusan kita tugas kita adalah bagaimana kita ibadah dengan baik biaya caranya iso istiqomah jamaah iso istiqomah ibadah itu yang harus kita pikirkan biaya caranya corakunya menggawai tapi gak sampe ninggalnya kewajiban itu yang harus kita pikirkan masalah besok dikurusannya pangeran di alaih ya tasyawwasyu agar tidak semrawut alaihi atasnya apa al amro urusannya bingkak semrawut bingkak semrawut berguna cerah dipikirkan semrawut ya sehingga mau nah iya tapi bisa takdir karena pengirat aku saat ini jadi orang api tak rewangi tangi subuh tak rewangi pasor mandan kok kek pas takdir pun merokok bingkak semrawut bingkak semrawut bingkak rpdb bingkak rpdb bingkak ibadah ngopas bingkak semrawut semrawut dan dikhawatirkan alaihi atasnya apa ayako ajika ia terjerumus dalam kezintikan walakin ya jibuh tetapi yang wajib alal muslimnya atas seorang muslim al-mu'min yang mu'min orang islam yang dia beriman wajibnya ayak takidah agar ia beriktikat an-al-bari'ah sesungguhnya Tuhan yang maha al-bari yang maha pencipta barikul musawwir azza maha mulia apa ismuhu namanya itu hakimun zat yang maha bijaksana yang penting kita harus beriktikat harus yakin saya percaya sepenuhnya Tuhan itu maha bijaksana ini orang ditakdir jadi orang ngapi iku yu ene hikmai ada orang ditakdir menjadi ahli maksiat itu juga ada hikmahnya wabih niku ene hikmai nek kabih wong iku wabih orang ene pengajian kur'an orang kanggur kanjeng nabi nganggur sifat uho fure gusti yu orang berlaku mereka ingin ada seorang wali 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 yang biasa ada seorang wali itu berdoa di multajam multajam kan dengan kabang mereka kan tempat yang paling important tempat mustajab untuk berdoa jadikan saya orang yang selalu taat kepadamu sampai saya meninggal jadikan saya orang yang selalu taat kepadamu jangan sampai saya melakukan kesalahan lho kan wabih jadikan saya orang yang selalu taat sampai saya meninggal sampai saya mati ya murkundiki kelas saya wali langsung di jantara pengiran loh lani penjaluanmu tak turuti mulai hari ini sampai mati kamu tidak pernah salah berarti kan kamu tidak pernah salah lani ngonocara ini sifat ghofurku sifat ghofarku rak nganggur ngonocara ini lalu aku dua sifat maha pengampun iku terus tak gak ngampuni sopoh terusan lani menungsu iku terus jaluk itu ngomong iku batumu api ingon enci ti salah negara pengiran bismillahirrahmanirrahim dan semua kondisi ini semua kondisi manusia ada orang yang taat ada orang yang maksiat ala tiya roha ala tiya roha yang melihatnya siapa la insan manusia di dunia ini di tempat dunia ini kalkufri seperti keadaan atau kondisi kafir wanifaki dan munafiq walfiski dan faseq dan yang serupa dengan itu itu hukmun merupakan hukum yuridul bari yuridu yang menghendaki siapa al bari'u Tuhan sang pencipta jadi ada orang api ada orang elek ada orang faseq ada orang munafiq iku kabinu masih ngerasa ada pengiran tapi ada hikmah ini sebagai bentuk dhuirnya sebagai bentuk menampakkan kuasanya Tuhan itu bukti sehingga pengiran iku maho kuasa ini bisa jadi jadi ada orang yang mengikna orang yang tak kawir tidak ada orang yang tak kawir orang yang tak kawir anaknya tidak ada orang yang tak kawir itu justru nanti akan menimbulkan pertanyaan kayaknya Tuhan itu enggak begitu kuasa karena dia hanya bisa bikin satu macam makhluk guys enggak bising aneh-aneh tondo pengirani kuasa buktinya apa Tuhan bisa menciptakan berbagai macam makhluk anything tekun anything ngawur macam-macam kan aneh sing poso aneh enggak puasa aneh singgungi bolak-balik panggang engkel Oh itu berarti pengirani moho kuasa dan Nekabimunung soko yang malekat HP nanti kaya pengirani orang-orang hati hebat mengurusnya enggak macam Cici ke Pak Tukang berarti kita merapati pinter wa ma'asyubadzalik wa hikmati hidan hikmahnya wabihah dengannya walah dan baginya biha dengannya dengan adanya kondisi-kondisi tadi walah dan dengan dan baginya semua tadi semua kondisi tadi itu memiliki sirun alimun rahasia yang besar Hai karena memang hidup itu penuh rahasia Hai enak singtaan tapi takdirin kau ciloko Niku ngepengiran sakit naktir mata Niku Hai enak singa lima siya tapi takdirin suaraku Niku pengiran ngepengiran sakit mata Niku kan rahasia lam yattaliyah alaihi ahadun lam yattaliyah alaihi ahadun lam yattaliyah lam yattaliyah yang tidaklah melihat alaihi atasnya siapa ahadun seorang pun tapi kemudian ulama itu mau memberikan penjelasan memang bisa terjadi uang api tapi takdirin suaraku itu bisa tapi Niku jarang Hai yang umum adalah sesuai dengan sunatullah artinya uang Niku memang takdirin suaraku ya dilalai kelakuannya kelakuan singgara suaraku Hai memang ada orang yang baik bagaimana cara kita tahu apa berhati-hati Niku kelasnya wali sampai dicabut kewaliannya terus akhirnya mati dalam keadaan kafir ya Allah Kang gonduduh ini pengiran Niku kuasa tapi Niku jarang Mekur kenek dicontohai Terus uang sing kafir kau terus matinya beriman Iku yu iso tapi yu lompok Lompok Mekur kenek kang gonduduhnya Nek pengiran Niku kuasa iso merubah Nasing umum yu is yu umumnya wong Umumnya kan Nek wong harapnya api Biasanya kelakuannya api Mekur takdirnya api Iku is biasanya kelakuannya api Meskipun Sagemawan bisa saja Tuhan itu berbuat lain Bisa saja tapi itu jarang Kayak cerita Nibar sesuam Nau kan Niku kisah isroiliat Nanti disenggara Niku ceritanya Kok mau du Cerita palsu Tapi yang terpenting bukan kok ceritanya Yang penting inti Makanya meskipun cerita itu Dianggap cerita yang kurang Kurang bisa dipertanggungjawabkan Tapi yang penting kan hikmahnya Diambil sebagai pelajaran Jadi baru sesuam Niku kelasi Nah Niku langsung ketak aras Murid Niku swidha ewu Niku yang melakukan ini Maksudnya nampak sepeda motor Ngawang Suidha ewu Niku naik wiritan Niku ngawang-ngawang Baru sesuam Niku nyawang langit Langsung tembus aras Tembus aras Niku buatan aneh Niku awalnya Niku ngaji sirul asur Niku buatan aneh Beru menceritanya Niku Angklasnya wali Buatan aneh Karena hati manusia itu Sebagai cerminnya Laukhil makfud Jadi hati Niku menusukan Cerminnya Laukhil makfud Niku hati Niku bersih Gambar Niku ini Laukhil makfud Niku ketok kabin Niku ini hati Tapi Akhirnya Celaka Sebabiciloknya gampang Sebabiciloknya Niku gampang Seperti ini Jadi ibarasan Aku ceritanya di uji Karena iblis Di uji karena iblis Jadi iblis itu Mertamu Niku ini langgari Baru sesu Niku wadwai Baru sesu Santrini swidha ewu Niku isumi bergabih Niku lihat Niku ngawang Niku awal kan Gak ngawang Tapi nyungsep Mergoyok ke sirup Muridnya baru sesu Swidha ewu Niku ngawang Tapi Nah iblis Memborupo Menjilmah Dati wong Nik jaman Kunan niku Kata Iblis Utau malekat Niku njilmah Menjadi manusia Niku sering Nah menjilmah Niku ya Dati baru sesu Klasik wali kan Niku ini kuat Tapi Saat kuat-kuat Iblis Niku 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 Terima kasih Enak Uruni Yenek Nenek Mangani barang Pasoh Yenek Bukone Iblis Moran Ibaris Ibaris Sama Retama Melok Ibadah Ibaris 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Singkat cerita Enggak loh Sampan Kok Kuat Ibadah Aku Senang Ibadah Aku Hobi Ibadah Hobi Wiritan Tapi Enak Keselebaran Enak Ngantuk Aku Senang Pasoh Tapi Enak Bukone Sampan Kuat Telung Telung Tenggung Enggak Metublas Ora Buko Padahal Pasoh Ora Buko Ora Turun Jari Iblis Waktiku Berhasil Setelah Iblis Kulau Sakit Ngeti Saya Biasa Seperti Ini Karena Saya Punya Satu Peristiwa Yang Menjadikan Saya Kuat Melakukan Ibadah Apa Saya Biasa Seperti Ini Karena Saya Pernah Melakukan Kesalahan Maka Ketika Saya Ingat Kesalahan Saya Saya Selalu Tidur Makan Iblis Buat Ini Sotu Rum Mergokul Kalingan Dusa Jadi Saya Bingin Sakit Katus Kolong Sarannya Gampang Kalingan Bukan Dusa Soalnya Saya Coba Sekali Kaling Lakukan Dusa Sekali Makan Saya Makin Kalingan Lakukan Dusa Kalingan Kalingan Tunggu Akhirnya Wiritan Terus Apa Yang Makan Coba Makan Terus Dusa Apa Saya Tidak Karuan Pisan Pisan Dusa Terus Bisa Mati Ini Wah Keseremen Ini Masa Klasik Kaya Mati Ini Masalah Apa Apa Mereka orang-orang matanya, itu juga jadi enggak, jadi orang-orang itu zina wah, itu juga gede saya usah ustaz muram-muram bahwa wah, keseremaan itu sampai zina lihat itu wah, lihat itu apa ya ini, itu ini, ini ini sampai buat yang sangat terakhir ini terakhir ini jenengkan matanya orang-orang di sini orang wanita tapi ini mau, maksudnya gampang itu, tumpah sabu buat di kamar kan sakit disedotin di kamar, seruput ini aman, dipikir-pikir iya, masuk akal tapi ini digulai sabu mereka ada warung remang-remang ada minuman, ada minuman, ada sabun wah, tidak ada minuman, tidak ada minuman akhirnya, saya akan tenang saya akan minuman keras di rumah ini mereka sudah mabuk di rumah ini, di rumah ini di rumah ini mereka sudah mabuk, hilang kia ini, hilang ustadz zina, kalau di rumah ini baru zina, di rumah ini baru zina, di rumah ini gelut di rumah ini akhirnya, malah yang dilakukan gara-gara mabuk terus mabuk, terus zina terus mati orang, gampang terlalu mati orang, akhirnya penangan masyarakat dimasa dipenungu, dimasa dimasa singkat cerita, barang barang saya sudah syarape mati syarape mati iblis tukang apa kabarnya, seorang ini sudah di pertentang di rumah ini, sudah di kebuk banyak kabarnya, barang saya sudah iblis tukang, tapi apa kabarnya berkata, yang tahu sama woman Ya, memang, ya Sehingga orangThat aku artinya masih mati SampaianiU Sampai dikatakan masyarakat Sampai dari kumpulah Direktur 290 cenaze Sampai nah dérat Department Sampai dikatakan Aku nbanding jasa Ini khusus naik gelam tapi, naik gelam itu ada maksud saya, sampai naik gelam sampai naik gelam, sampai tak tolong kemarin ini sampai saya lepas sampai kematian ini, kemarin sampai saya tahu kan naik gelam, naik gelam itu ada apa-apa itu gelam, aku gelam tapi ini saya nanti saya nanti apa, saya nanti gampang sujud, ini ngaku bisa naik, bisa naik waduh bisa naik sujud aku rancang ada duit sujud akhirnya saya pikir-pikir ayah, aku tahu tapi itu iblis aku disalib aku tidak bisa gampang niat kira-kira di telinga yang penting sama ini, niatmu niatmu kencang sujud dengan aku, beres di niatmu tenang karena karena saya orang ini tidak kurang mergul di niatmu aku tak niat sujud sampai sampai kematian tenang tidak sampai sujud, tapi sujud menggunakan iblis sampai kematian sampai kematian kalau iblis sampai kematian selamat tinggal ketika iblis akhirnya itu itu yang itu yang mati itu makanya itu paling enteng makanya itu pembahasan masalah dosa membunuh itu pembahasan itu mati itu 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 ini ketika Allah membahas masalah minuman keras ini sabu ini itu kenapa? padahal antara sabu minuman keras mati ini tapi ketika Allah membahas masalah minuman keras masalah sabu ini diperpanjang kenapa? meskipun nyabu meskipun itu seperti barang sepili tapi itu 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 benar itu itu mabuknya itu tidak 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 seperti sepili itu 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 kuncinya mati itu kuncinya kuncinya sembarannya karena dengan Quran itu mati itu itu tidak panjang-panjang tapi urusan khomor itu itu khomor bismillahirrahmanirrahim jadi tidak ada yang tahu rahasia takdir siwal mustafa kecuali nabi yang terpilih yaitu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ini kanjin nabi mengerti kenapa sumbernya kanjin nabi ini awa ibatin mengerti dan benar-benar dihikayatkan siapa apa apa sesungguh sebagian orang arifin itu ia bermunaca Rabbahu kepada Tuhannya dan ia berkata ilahi wahai Tuhan kusti antakadar ta engkau lah yang mentakdirkan kusti jenengan kan sing naktir wa anta aratta dan engkau lah yang mengendaki sing resane jenengan wa anta alakta dan sing gamen jenengan al maksyata kemaksiatan finasi di dalam diriku kusti sing naktir maksyat jenengan sing sing yang menciptakan kemaksiatan jenengan ini kata-kata bener ini benar tidak salah memang seperti itu adanya jadi nanti yang arifin niku muna jenengan kusti makanya bahasa ini kusti yang mentakdirkan maksyat adalah engkau yang mengendaki kemaksiatan yang menciptakan kemaksiatan yang menciptakan kemaksiatan yang menciptakan kemaksiatan yang menciptakan kemaksiatan jenengan kusti saya tidak menciptakan kemaksiatan fahata fa maka bersuara apa hatifun suara tanpa rupa dijawab langsung orang pengirat ya abdi ala siru tawheed ini kan syaratnya orang-orang bertauhid yang kamu katakan itu pas, sesuai dengan tauhid, memang saya yang mentakdirkan saya yang menghendaki saya yang menciptakan saya itu benar, itu untuk bertauhid lalu tugas semua itu bukan hanya untuk bertauhid tapi untuk beribadah sedangkan misi utama aku menciptakan kamu itu bukan hanya untuk bertauhid tapi kan liyak butuh untuk beribadah maka mana, maka apa syarat ubudiyahmu iku rak tauhidmu beneran, tidak salah kamu mengatakan seperti itu, tidak salah memang yunganiku itu tauhid laku ubudiyahmu mana ubudiyahmu padahal aku menciptakan kamu untuk berubudiyah maka akhirnya mengulangi akhirnya sadar maka mengulangi siapa al-arifu orang arif ini dan ia mengatakan aku menciptakan aku menciptakan untuk nafsi saya itu akhtab tu kula sing salah kusti ongih kusti sing salah kula wana adhanab tu sing duso kula kusti wana dholam tu sing volim bih kula kusti lo padahal dia tahu secara tauhid dia tahu tapi sing resahnya pengiran tapi tapi terus ngomong aku ditop nih ngomong-ngomong pengiran kusti ini gara-gara jenis ini ya itu kambang tenang karunyian ya beneran ini beneran itu tauhid tapi secara ubudiyah, secara adab, dia bawa tenang sama kusti berarti ada pengiran ngomong-ngomong ke Dewi ya kalau ngomong-ngomong ke Dewi itu itu pengiran kalau ngomong-ngomong sakit ngomong ke Dewi ya karena kita bukan pengiran, kita bukan Tuhan kita harus ikut aturan Tuhan pengirannya sangat harap kan jadi pokoknya jadi pengiran kalau ngomong salah kuduku aku ini tapi kalau ngomong bener, jangan lupa aku ini itu karena pengiran kan pun itu aturan lainnya ngomong-ngomong kalau ngomong-ngomong pokoknya ngomong-ngomong kalau ngomong salah kuduku aku ini tapi kalau ngomong bener, jangan lupa aku ini tapi aku yang orang lain berarti ini kan yang enak di Dewi ya kita coba, ngomong-ngomong kuduku yang enak di Dewi ya saya harapkan itu dan aku mendolimin nafsi diriku kustih pun sing salahku lo, sing dusoku lo, sing dolim ulo kustih maka akhirnya mengulangi juga dijawab lagi oleh Tuhan apa Al-Hatifu suara tadi dan Al-Hatif itu berkata gampang. urusan baik-baiknya itu gampang jadi kita harus mencari jadi kita bisa coba, kita bisa ngomong-ngomong, kita bisa ngapuk, kita bisa ngomong-ngomong, kita bisa ngapuk, kita bisa beres ini gara-gara jenengan saya menyenangkan saya menyenangkan saya menyenangkan saya menyenangkan saya itu aku mengampuni dan aku minta maaf ya Allah kalau kamu minta maaf ya tak maafkan kamu dolem ya sudah aku tak memberikan rahmat kepada dirimu pengirannya gampang betul usaha protes kalau tidak kita takdirin saya tidak saya menyenangkan ya malah disana ini malahan falazimumakayang lazim ala kelimu'min dan atas setiap umu'min itu ayyara agar ia melihat amal khairi amal kebaikan lazim itu tetap wajib wajib atas setiap orang yang beriman agar dia memandang atas kebaikan itu kebaikan min taufi dilbari dari pertolongan Allah yang maha menciptakan sebab ini wong menungshan ini pas mengaku ini api kudu yakin dia harus memandang ini pertolongan Tuhan hatta yakuna sehingga ia menjadi bin ibadillahi dari hamba hamba yang mana telah menunturkan mereka siapa Allah yang menungshan dengan firman Allah yang mereka melakukan keburukan atau mereka melakukan kegaliman atau menggalimi ampun diri mereka maka mereka ingat Allah jadi orang yang ketika melakukan kesalahan dia ingat kepada Tuhan artinya dia minta ampun minta ampun minta ampun mereka minta ampun untuk dosa-dosa mereka siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa ilallah selain Allah siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kan Allah maka tebas kita adalah ngaku mikrofon ngaku kumian kusti kalau salah dengan sepunten kusti kalau golim dengan rahmati kusti kalau kata dosa dengan maafkan pun beres apabila menyandarkan siapa lalu seorang yang bakal maasyati kejadian maasyat ilah nafsihi kepada dirinya beruntung dan lebih menyelamatkan lalu baginya jadi ketika terjadi kemaksiatan dia mengakuinya itu lebih menguntungkan dan lebih menyelamatkan min ayyutifah daripada jika ia menyandarkannya kita lebariki kepada Tuhan yang paham menciptakan sekarang boleh selamat kalau ini salah ini 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 pencipta yang sesungguhnya meskipun secara hakikat semua perbuatan Allah tapi secara bubudiyah kita harus pakai adab nah ini harus dipahami saya itu tapi dipahami separuh separuh ini ini akhirnya makin nyala ini pengiran iya tapi takdir pengiran aku salah ini berarti pengiran yang salah yuk diketahkan teman amin mumpar akun akun isa amin wa'am wa'am ba'alahu alaih suratu wassalam asyaqir 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 awal fatihah asyaqir asyaqir